Halo sedulur, ternyata masih banyak yang bingung lor Posisi pengalasan 1F, 2F, 3F, dan 4F ini masih bingung lor Jangan bingung lor, kali ini saya jelaskan kembali lor Ini posisi 1F, 1F, 2F, 3F, 4F Dan untuk aktualnya, aktualnya di lapangan ini seperti ini lor Ini vertikal ini, yang berdiri ini Ini 3F, ini vertikal lor Vertikal 3F, kemudian untuk yang di sebelah luarnya Karena ini di pinggir atau di pojok Ini juga 3F, lor 3F, tapi corner join Nah ini 3F, lor Sini juga 3F, corner join, vertikal Dan ini 2F seperti ini Ini posisinya 2F Oke, ini juga 2F Dan untuk 4F ini, ini yang di bawah ini lor Nah ini 4F atau overhead Nah ini dia, ini overhead ini lor Dan untuk 2F, 2F ini Ini posisinya di bawah lor Mau di bawah, mau segini ataupun rata dada Itu posisinya tetap 2F lor Jadi yang dimaksud posisi itu posisi pengelasan lor Bukan benda kerja Misalnya seperti ini Nah ini misalnya 2F ini Ini kita berada di bawah Nah ini tetap 2F namanya Nah ini posisi pengelasan ini Ini maupun tingginya Mau di bawah, mau di lantai Atau di setinggi dada Itu tetap 2F lor Begitupun vertikal Nah vertikal ini Mau posisinya di bawah atau di atas Ini tetap vertikal lor Karena yang dimaksud adalah posisi pengelasan Bukan posisi benda kerja Seperti tadi overhead itu 4F Itu walaupun posisinya di bawah lutut Itu tetap namanya 4F atau overhead lor Oke, bisa dibahami dulu dulu semuanya Jadi disini yang dimaksud adalah Posisi pengelasan Bukan posisi benda kerja Oke, terima kasih lor Bisa dibahami Dan ini contoh 1F 1F itu seperti ini lor Jadi mau keberadaannya ini Di atas kepala Mau di serata dada Ataupun di bawah Jadi ini posisi pengelasannya Tetap 1F itu lor Nah yang dimaksud adalah Posisi pengelasan Bukan posisi benda kerja ya lor Oke, bisa diingat-ingat ya itu lor Kita akan berbagi terus Apa yang saya ketahui Kepada sedulur-sedulur semuanya Dan sedulur-sedulur yang lebih senior Monggo bisa dibantu rekan-rekan kita Yang masih belajar Sedikit apapun ilmu yang kita punya Itu sangat berharga Bagi kawan-kawan kita Yang sedang belajar lor Oke, tetap semangat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!